Tipu muslihat ustaz cabul di Purwakarta perdaya korban, janjikan dapat ilmu spiritual. Oknum guru ngaji di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Opan Sopandi, 46, menjanjikan korban mendapat ilmu spiritual untuk melancarkan aksinya. Korbannya belasan orang. Opan menjadi tersangka setelah pihak kepolisian mengumpulkan barang bukti dan keterangan para korban. Dia sudah diamankan setelah menjadi buron selama dua minggu. Opan tertangkap oleh pihak kepolisian pada Senin, 25 Desember 2023, dini hari. Kapolres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain, menyebutkan bahwa tersangka menjanjikan para korban mendapatkan ilmu spiritual bila mau meladeni nafsu bejat oknum guru ngaji tersebut. Para korban ini dijanjikan bisa mendapatkan ilmu. Lalu mereka diancam, bila melaporkan kepada orang lain, maka ilmu spiritual tersebut bisa hilang, kata Eduard dalam konferensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin, 25 Desember 2023. Eduard mengatakan, tersangka berhasil ditangkap oleh pihaknya seusai mendapatkan laporan dari warga. Jadi pada Senin, 25 Desember dini hari, sekitar pukul 4 WIB, ada warga yang melaporkan bahwa melihat pelaku. Setelah mendapatkan laporan itu, kami langsung mengerahkan tim untuk menangkap oknum guru ngaji tersebut. Selama dua pekan ini, tersangka bersembunyi di kebun tidak jauh dari rumahnya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, ucap Eduard. Dia mengatakan, berdasarkan data, korban opan sebanyak 15 orang. Jumlah itu berpotensi bertambah lagi karena pelaku sudah beraksi selama 4 tahun. 4 disetubuhi dan 11 dicabuli. Namun kami masih mendalami karena khawatir ada alumni dari pengajian itu yang menjadi korban atau yang belum lapor. Katanya, Eduard menyebukan, barang bukti yang disita berupa 4 pasang pakaian korban serta selimut yang diduga digunakan oleh pelaku.